Faksi Perlawanan Pendudukan Israel di Palestina, Hamas dan Fatah menandatangani deklarasi di Beijing untuk mengakhiri perselisian bertahun-tahun. Media China CCTV melaporkan deklarasi Beijing bertujuan mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan Palestina. Hamas dan Fatah sudah sering berjanji akan bekerjasama sebelumnya namun selalu gagal. Kali ini, penandatanganan deklarasi Hamas dan Fatah kembali terjadi setelah bertemu Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam sebuah perundingan. Hamas dan otoritas Palestina sudah beberapa kali menggelar pembicaraan kesatuan sejak Hamas menguasai Gaza dari tangan Fatah melalui kekerasan pada 2007. Namun upaya kesatuan selalu gagal karena persaingan sengit antara kedua faksi soal kekuasaan. Penolakan barat terhadap pemerintahan yang melibatkan Hamas juga menjadi faktor perpecahan kedua faksi tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.